Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suryana Saya berasal dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dan saya berasal dari jurusan Ilmu Hukum Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai COVID-19 Atau yang sering kita kenal dengan nama Virus Corona Mari kita bersama-sama Selamat berjumpa Bapak atau Ibu dosen Sementara rekan-rekan mahasiswa rute Dimanapun Anda berada Dan juga pengirsa yang berfungsi kan senang Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan oleh Pembangunan semuanya alat Untuk tetap melaksanakan COVID-19 kita sebagai mahasiswa Baik, yaitu ada Virus Corona Atau yang sering kita sebut dengan COVID-19 Virus Corona atau COVID-19 Adalah virus baru yang berasal dari satu keluarga yang sama Dengan si para akun respiratory syndrome Atau yang sering kita sebut dengan SARS Dan virus-virus ini adalah virus yang sama Dengan beberapa jenis virus-virus flu biasa lain Untuk mengenal beberapa jenis virus-virus corona Sekarang kita akan belajar untuk mengenali gejala-gejala yang sedikit umum Yang pertama ada sakit kemarinan Kemudian yang kedua ada sakit kepala Yang ketiga ada sakit dan nyeri Yang keempat ada diare Dan yang kelima ada ruang pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari tangan Dan yang terakhir ada mata merah atau iritasi Kemudian setelah kita mengenali beberapa jenis virus-virus corona Kita juga perlu sedikit mengenali varian baru dalam virus COVID-19 Yang pertama ada varian Inggris atau B.1.12 Tersebut dengan Alpha Kemudian yang kedua ada varian Afrika Selatan Yaitu dengan B.T.361 atau disebut dengan Beta Yang ketiga ada varian Brazil Atau yang sering disebut dengan B.1 Atau yang sering disebut dengan nama Gamma Kemudian yang keempat ada varian India Dengan kode yaitu B.1.617.2 Atau disebut dengan Delta Kemudian yang kelima yaitu ada varian dari Afrika Selatan Atau dengan kode B.1.427 x B.1.429 Atau yang disebut dengan Efficient Kemudian yang keenam yaitu ada dari Brazil Dengan kode B.2 Tersebut dengan 2A Dan masih banyak varian-varian yang lainnya Mengenai virus COVID-19 atau virus corona Yang sering kita ingin bayi di masyarakat Nah itulah tadi beberapa varian mengenai COVID-19 Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai Bagaimana sih cara untuk kita mengantisipasi penurunan COVID-19 Atau virus corona Yang pertama dengan menutup tangan pakai sabun dan air secara rutin Atau dengan cara membersih tangan Atau yang sering kita sebut dengan Disimpact Kemudian yang kedua yaitu tutup mulut dan hidup Ketika batuk atau bersihin dengan siku atau tisu Kemudian yang ketiga yaitu Hidari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu Kemudian yang terangkat Jika anda atau anak anda demam Batuk atau kesulitan bernapas Segera periksaan ke medis Nah itulah tadi beberapa pembahasan mengenai COVID-19 Atau virus corona Dan dalam angin alhamdulillah Virus COVID-19 telah menurun Dan semoga untuk kenapannya Kita semua dapat selalu diberikan kesehatan Dan terbindah dari beberapa penyakit Atau terutama penyakit virus corona atau COVID-19 Setiap penghasilan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh